Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Anthony Desain channel gado-gado yang membuat konten apa saja yang bermanfaat untuk mengisi dan memenuhi channel youtube ini baiklah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial CINGTIS sebelum dilanjutkan silakan anda klik tombol merah tombol subscribe untuk mengembangkan channel youtube ini dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel youtube ini sekarang kita mulai selamat menikmati cengkes menurut arti kata cengkes itu artinya pergantian kasus jadi di sini dalam Microsoft Word ini menurut saya cengkes itu adalah fasilitas yang tersedia untuk mengubah bentuk teks jika suatu tulisan terlanjut di ketik huruf kecil dapat diubah menjadi huruf kapital atau sebaliknya atau awal kata misalkan huruf besar atau semuanya huruf kecil jadi intinya cengkes mengganti ukuran teks secara tepat oke bagaimana kah langkah-langkah atau cara pergantian pergantian bentuk huruf atau teks secara cepat oke kali ini cengkes itu caranya ada dua pertama melalui menu kedua dengan menekan tombol di keyboard sekarang kita coba memakai menu silahkan dibuka data Microsoft Word atau file Microsoft Word cengkes itu berfungsi untuk pengetikan misalkan sudah terlanjut banyak pengetik misalkan seperti judul ini sudah kita ketik sebuahnya huruf kapital ternyata hurufnya huruf kecil sebuahnya bagaimana cara penukaran secara cepat misalkan ataupun paragraf ini cara pergantian secara cepat seperti ini bagaimana caranya oke sekarang melalui menu silahkan diblok atau dipilih teks yang akan di edit untuk menjadi cengkesnya atau perubahan teksnya misalkan judul silahkan diblok Microsoft Word cengkes atau perubahan teks terletak di menu home di sebelah kanan font ada ini font size ada decrease font size juga ini cengkes ini dia cengkes itu ada sentence case lower case kalau sentence case awal awal kalimat awal kalimat yang huruf besar lower case semuanya huruf kecil upper case semuanya huruf besar kapitalize kapitalize as word awal kata huruf besar tukil case tukil case awal kata huruf kecil inilah pemilihan cengkes kalau set ten case awalnya huruf besar lower case semuanya huruf kecil upper case semuanya huruf besar kapitalize as word awal kata huruf besar dan tukil case awal kata huruf kecil bagaimana pada paragraf sama awal kata huruf besar awal kalimat maksudnya semuanya huruf kecil semuanya huruf besar awal kata huruf besar program pembelahan kata awal katanya ini awal katanya huruf kecil seperti ini ini melalui menu cara cepat untuk merubahnya bisa dipakai dengan menekan tombol shift dan F3 silahkan di blok tekan shift F3 baru kecil sebelumnya tekan lagi F3 awal kata tekan lagi F3 tekan lagi F3 tetap menekan tombol shift dan F3 itu cara cepat dengan menekan tombol kipot shift dengan F3 huruf besar huruf kecil huruf kecil awal kata awal kalimat ini huruf besar huruf kecil itu cara cepat dengar keyboard itulah itulah cara pergantian pengetikan huruf kalau sudah terlanjur misalkan udah ketimbang misalkan mau bikin huruf besar seperti jodoh gak perlu dihapus hanya dengan memakai fasilitas cengkis itulah tutorial kita hari ini semoga bisa dipraktikkan terakhir sebelum ditutup bagi anda yang belum menekan tombol subscribe sekali lagi jangan lupa tekan tombol di bawah tombol subscribe untuk mengembangkan channel youtube ini dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel youtube saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh